Sebelumnya dalam posisi terakhir lobi RUU Pemilu, 6 fraksi mendukung presidential threshold 20%, sedangkan 3 fraksi mendukung presidential threshold 0%, sementara 1 fraksi dari Partai Amanat Nasional belum menentukan sikap resmi. Fraksi-fraksi di DPR terbagi dalam 2 kelompok besar, yakni fraksi yang pro presidential threshold 20% dan fraksi yang meminta presidential threshold 0%. Posisi fraksi terbelah 2, yakni fraksi yang mendukung paket A dan fraksi yang mendukung paket B. Ada 6 fraksi yang mendukung presidential threshold 20%, mereka terdiri dari fraksi koalisi mendukung pemerintah. Fraksi yang mendukung paket A atau presidential threshold 20% adalah PDIP, Nasdem, Golkar, Hanura, P3, dan PKB. Sementara yang mendukung opsi B atau presidential threshold 0% adalah Demokrat, PKS, dan Gerindra. Satu-satunya fraksi yang belum menentukan pilihan adalah Partai Amanat Nasional yang mencaratkan metode konversi suara kuota her.